Kapal pesiar Azamara Jurni telah sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat 15 Desember pukul 7 Wita. Rencananya kapal ini akan bersandar selama satu hari sampai Sabtu 16 Desember pukul 17 Wita. Kedatangan kapal pesiar pada 2024 dijadwalkan akan ramai karena industri kapal pesiar terus pulih. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Bali, Arini Valentia Husni. Silakan rekan, Valen. Halo, selamat siang rekan-maid. Jadi memang benar kapal Azamara Jurni telah sandar di Pelabuhan Benoa pada Jumat 15 Desember 2023 pukul 7 Wita. Nah, rencananya kapal ini akan bersandar selama satu hari sampai hari ini 16 Desember pukul 5 Wita, 5 sore. Nah, kedatangan kapal ini menampung sekitar 375 penumpang yang akan bermalam dan juga menikmati indahnya Pelabuhan Benoa Bali dengan segala fasilitasnya. Dengan berat sekitar 30.277 GT, kapal pesiar Azamara ini menampung 393 kru kapal. Kapal dengan bendera Malta ini bergerak dari Singapura yang nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan ke Gralden, Australia. Nah, Azamara Jurni ini adalah salah satu dari dua kapal yang identik dengan 694 penumpang yang lainnya yang dinamakan Azamara Quest. Jadi, di sini yang datang di Bali kebetulan pada 16 Desember kemarin hingga saat ini bernama kapal Azamara Jurni. Nah, Azamara Jurni ini memang berfokus untuk bermalam di pelabuhan seperti itu Rekanmi. Jadi, dia tidak wisatawan yang datang ke Bali ini tidak melanjutkan perjalanannya untuk keliling Bali, tapi dia hanya menikmati bermalam di Pelabuhan Benoa. Karena diketahui bahwasannya Pelabuhan Benoa itu sudah banyak fasilitas seperti fasilitas marina, kemudian juga ada fasilitas hiburan di sana. Jadi, itulah yang ingin ditonjolkan oleh Pelindo Bali. Nah, semua akomodasi yang ada di kapal Azamara Jurni itu juga sudah lengkap, termasuk dari selimut, kemudian ada juga sandal kulkas, kemudian televisi, dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya penumpang saja yang menikmati liburan mereka di Bali, tapi juga masyarakat yang ada di sekitar Pelabuhan Benoa ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari kedatangan ini. Karena mereka juga bisa belikan produk UMKM mereka ke wisatawan yang menaik kapal Azamara Jurni ini. Sekian Rekanmi yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Arini Valenti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!